Hai hai hai, selamat datang di channel hiburan populer Popularitas seorang artis tidak hanya karena kehadiran para fans tapi juga oleh kehadiran haters yang terus memblow up eksistensi mereka Namun, dalam beberapa kasus sejumlah artis menjadi eksis dan populer sepenuhnya berkat dukungan para fans dan nyaris sang artis tidak memiliki anti-fans Yaudah sama-sama kita cari tahu artis yang mana saja dengan menyimak 7 artis Indonesia yang nyaris tidak memiliki haters pada konten kali ini Tapi nya nih ya sebelum terus melanjutkan, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe dan juga bell notifikasinya biar kamu selalu update konten hiburan terbaik setiap harinya Isjana Sarasvati Isjana Sarasvati merupakan penyanyi dan pencipta lagu lulusan Nanyang Akademi of Fine Arts Singapura dan juga Royal College of Music di Britannia Raya Kemudian dituliskan oleh situs Star Glammux Dirinya mulai dikenal sejak peluncuran lagunya yang berjudul Tetap di Dalam Jiwa Ia tidak hanya memiliki suara yang merdu dan juga piawe memainkan instrumen piano Namun artis cantik ini juga tidak jaim karena memiliki selera humor yang makin bikin kesemsem Nah kehidupan asmaranya pun jauh dari prahara dan dirinya berpacaran selama 12 tahun dengan Rayhan Maditra hingga menikah di tanggal cantik pada 2 Februari 2020 lalu Jadi tidak heran kalau disebut-sebut nyaris tidak memiliki haters Gita Gutawa Anak sulung dari komponis Kondang Erwin Gita Gutawa ini juga sosok yang jejaknya bisa kita lihat sejak menjadi penyanyi cilik Ia nampak bersahaja, anggun, murah senyum dan tentu saja sangat berbakat Diinfokan oleh Indian Times, dirinya menyelesaikan study S2-nya di London School of Economics and Political Science di tahun 2015 lalu sekaligus dengan pia siswa Dan tidak kayal membuat pelantun lagu Parasite ini menjadi idola semua kalangan dan apalagi Doi tidak pernah terlibat kontroversi Reza Rahadian Penampilan aktor ini di setiap film telah mencuri hati masyarakat pecinta film Indonesia sehingga membuat dirinya sepi atau tidak memiliki haters Reza memang tidak mempunyai akun media sosial tapi dia hanya mempercayakan pada akun Instagram official fanbase at officialpilares Nah akun tersebut bersih dari ucapan-ucapan pedas warganet Dari akun Instagram itu seperti disalin dari situs stagger.id Sejumlah followers Reza Rahadian kebanyakan memuja ketampanan dan keandalannya memainkan peran Nah hal itu terlihat dari komentar Nidisen at crying ransom long plus di akun Instagram yang mengidolakan pemeran Benyamin Biangkerok tersebut dan selalu suka dengan actingnya aktor yang kaya akan prestasi no sensasi ucap at the fact underscore Nah kamu sendiri mengagumi sosok yang satu ini gak sih gengs? Maudi Ayunda Akris, penyanyi, penulis lagu dan model bernama Ayunda Fasamodya yang lahir pada 19 Desember 1994 ini memang sangat multi-talenta tidak hanya itu dirinya juga dikenal sebagai selebriti tanah air yang berprestasi dituliskan oleh Beauty Nesia dirinya merupakan lulusan Oxford University dan kini dirinya sedang menempuh study master di Stanford University Nah perangainya yang baik dan manis membuat artis Indonesia yang satu ini tidak pernah mendapatkan cibiran Dude Herlino Pria tampan yang sempat membuat para wanita di tanah air ini patah hati karena pernikahannya dengan Alisa Sobantono lantas tidak membuat Dude menjadi punya banyak haters melahan nih ya setelah menikah dan memiliki buah hati aktor yang mengawali karirnya lewat serial di sini ada setan ini malah makin digemari oleh para netizen nah apalagi menurut situ seru nih tampilan Doi hot papa banget jadi pantas aja sih kalau Doi nyaris tidak punya pembenci Chelsea Islan satu lagi aktris berbakat Indonesia yang menurut laman IDN Times tidak punya haters adalah Chelsea Islan nah sebagai seorang aktris yang dipuja banyak kaum adam ini Chelsea semakin mendulang suksesnya saat merekting di beberapa film ternama yang pernah tayang seperti Mary Rihanna Rudy Habibie dan Headshot cantik rendah hati berprestasi dan anggun membuat Chelsea tidak pernah mendapat komentar dan respon buruk oleh masyarakat terutama oleh para netizen lihat saja deh kolom komentar Chelsea Dominan berisi pujian Nikola Saputra Nikola Saputra aktor yang satu ini nyaris tidak pernah menggembar kehidupan pribadinya untuk menjadi konsumsi publik bahkan seperti dilansir oleh laman Beauty Indonesia pemain rangka dalam film ada apa dengan cinta ini tidak pernah mengunggah foto dirinya di akun Instagram pribadinya sendiri kepribadiannya yang sederhana dan cool membuatnya jauh dari gosip dan pemberitaan yang miring tidak heran jika dirinya juga diketahui tidak pernah memiliki haters Nah gengs apakah kalian setuju dengan list yang Mimin berikan tadi? atau kalian punya tambahan? boleh deh kamu tulis di bawah yang jelas sih artis yang fokus berkarir dengan tulus dan apa adanya seperti di daftar ini memang sewajarnya tidak punya haters ya oke deh terima kasih ya sudah menonton hingga tuntas jangan lupa klik like, share, dan juga tuliskan komentarmu sekali lagi di bawah sana kita ketemu lagi di konten selanjutnya ya bye bye selamat menikmati sub indo by broth3rmax